Polres Cianjur nyerak salah seorang tersangka nunyalurkan pegawai migran ilegal di Imah, Panampunganana. Di antara polisi geng menggagalkan miangnya 10 orang pegawai migran ilegal, anu bakal miang ke Arab Saudi. Tahiyo SA anu diamankan jajaran satres krim Polres Cianjur. SAT warga kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur, anu jadi penyalur PMI ilegal turta niagakan tempat panampungan calon PMI ilegal. Dina prak-praka nyerak tersangka petugas geng mangihan 10 calon pegawai migran Indonesia ilegal anu siap siang ke Saudi Arabia. Etap para calon PMI ilegal teh ditempatkan kutersangka di salah sahiji rumah warga salilasa tahun di kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur. Dina 10 calon pegawai migran ilegal anu diamankan teh, di antara na warga Kabupaten Sukabumi saurang, warga Kabupaten Indramayu duaan, sarta warga Provinsi Jawa Timur saurang, turta warga Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah genepan. Cek petugas dumasar karena pengakuan tersangka saban ngeberangkatkan PMI ilegal ti saurang na tersangka nampabati 3 juta rupiah tepika 5 juta rupiah. Etap para PMI ilegal teh make visa ziarah piken bisa nepi ke Saudi Arabia. Lian tingamankan tersangka SA petugas gengita 8 buku paspor, 7 KTP, 2 handphone jeng dokumen-dokumen piken ngeberangkatkan calon pegawai migran ilegal. Sangkan terjadi korban perdagangan orang, Kapores merepang gehing kasakum na calon PMI ilegal, turta bakal dipulangkan ke lemburnah sewang-sewangan. Mohon sopan di, maksudnya, bahwa para PMI ini setelah dicentuhkan, kemudian nantinya akan diperhatikan secara direkman sejual melalui bagian sebarang kata. Sehingga dari itu, pada pelaku nantinya akan kita beratkan, pasal 4 dan 3 atau pasal 10 undang-undang RI no. 21 tahun 2007, mengenai perdagangan orang, Junto Pasal 8 dan atau Pasal 8 dan 3. Balukar laku lampana tersangka di tibanan pasal 4 dan atau 10 undang-undang no. 21 tahun 2007, mengenai perdagangan orang, Junto Pasal 8 dan atau Pasal 38 Undang-Undang no. 18 tahun 2017, mengenai perlindungan pekerjaan migran Indonesia, kalawan ancaman hukuman pidana paling singgat tilu tahun bui, turta paling lila 15 tahun bui, atau denda 15 miliar rupiah.